Intro Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penjelang lebaran tahun ini permintaan uang tunai di wilayah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu yaitu sebesar 4,5 triliun rupiah di tahun ini. Dan ditarget 5,02 triliun rupiah, tetapi realisasinya mencapai 5,2 triliun rupiah. Deputi Kepala Pemerintahan Bank Indonesia Riau bidang Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Internal, Astral Masuri mengakui adanya peningkatan permintaan uang tunai tersebut didorong dengan adanya kebijakan dibolehkannya mudik oleh pemerintah, yakni dengan memberikan cuti bersama Idul Fitri selama 4 hari kerja, sehingga total libar lebaran tahun ini mencapai selama 10 hari. Astral mengungkapkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan uang tunai selama momen lebaran, pihaknya memiliki tiga perwakilan bank sentral dalam menyalurkan uang tunai ke bank sekitar, yaitu di Kota Renkat dengan mitra Bank BNI, dan Kota Pasir Pangarayan, dan Kota Selat Pancak dengan mitra Bank Riau Kepri. Artinya otlo, uang narik lebih banyak daripada bank stori ke Bank Indonesia, sehingga kita selalu mendapat kiriman dari kantor pusat untuk keputusan uang. yang terjadi adalah selama periode Ramadhan ini hampir 100 persen gitu, selama periode Ramadhan ini bank narik kita bayar dengan apakah itu uang penjahat besar atau uang penjahat kecil, itu dalam kondisi HCS, hasil cekat sempurna atau uang baru. Saya prediksi nanti 10 hari lebaran, karena modal atau penarikan bank dari BI itu dibayarnya dengan uang, baik penjahat besar ya, dari 500 itu uang baru, maka di ATM juga kalau teman-teman narik nanti bergelebaran dapatnya uang baru. Sedangkan untuk di Pekat Baru, Bank Indonesia Riau sebelumnya telah mengoperasikan mobil khas keliling di 4 titik, yakni Purna MTK, Stadion Rumbai, Stadion Utama Riau, dan Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Mala dan Hermansyah melaporkan.